Terima kasih telah menonton Warga kerajaan selamat membangun mesbah dengan penuh sukacita Enter your new season of blessing with our Christ of Victory program Jesus bless you Ku tidak takut Sebab kau besertaku Ku tidak diimbang Sebab engkau alaku Engkau menegukanku Bahkan menolongmu Kau batu karangku Yesus Tuhan Yesus memegangku Dengan tangan kananku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memegangku Jangan tangan kananku Yesus memberiku Kemenangan Ku tidak diimbang Ku tidak diimbang Sebab engkau malamu Engkau menegukanku Engkau menegukanku Engkau menolongmu Engkau batu karangku Yesus memegang Yesus Tuhan Yesus memegangku Yesus memegangku Yesus memberiku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Yesus memegangku Dengan tangan kananku Yesus memberiku 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 Kemenangan Shalom warga kerajaan, kembali dengan saya Petrus Mulyati Di dalam acara Grace of Victory Saya akan membagikan pengalaman kami bagaimana waktu tahun 2009 Istri saya mengalami satu sakit yang berisiko sampai dengan kemungkinan kemadaan kematian Dan pengalaman bisa terlepas daripada bayang-bayang maut ini Bagi kami adalah satu pengalaman yang luar biasa Dan kami menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu Tetapi satu hal yang menguatkan kami yaitu apa yang tertulis di Masmur 23 ayat yang keempat Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Perkataan daripada Tuhan itu bagi kami menguatkan kami Waktu itu sekitar bersamaan dengan waktu Pilpres tahun 2009 Kami ke Solo tiba-tiba istri saya mengalami sakit Dan memang sudah lama istri saya ada tumor di dalam rahimnya Waktu itu dia kesakitan sekali Kemudian kami bawa ke rumah sakit Kemudian di USG dokter mengatakan bahwa dia harus dioperasi Kemudian diputuskan segera Terus kemudian besok kami masuk rumah sakit Puasa Istri saya puasa Kemudian saya telpon kepada tim pendoa kami yang ada di Denpasar Dari tim doa itu mengatakan kepada kami Pak Mul hati-hati Saya dapat pernyataan bahwa istri Pak Mul Mbak Eni Itu mendapatkan serangan daripada roh kematian Itu perkataan yang bagi kami sebetulnya Kondisi begini kok dapat pernyataan seperti itu Tetapi kami memutuskan bahwa Tuhan bersama dengan kami Tuhan bisa bila kami Kemudian pada hari besoknya Masuk ke ruang operasi Istri saya saya doakan Kemudian masuk ke ruang operasi Waktu dia masuk ke ruang operasi Beberapa menit kemudian Dari ruang operasi itu ada yang keluar dengan tergopoh-gopoh Kemudian ternyata jensetnya mati Orang itu menghidupkan jensetnya Kemudian masuk lagi Tiba-tiba keluar lagi Ada sesuatu yang mati Semacam kayak kompresor besar itu Itu ternyata juga mati Mereka menghidupkan kembali Dan kemudian Saya merasa ini ada sesuatu yang tidak beres Kemudian saya berdoa Tuhan aku minta di dalam namamu Tuhan Yesus Engkau mengirimkan malekatmu Untuk menjaga sekitar ruang tempat operasi ini Engkau memegang dokter-dokternya Perawat-perawatnya Alat-alatnya Bahkan obat-obatannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kirimkan malekatmu ya Tuhan Dan aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan Di sekitar ruangan ini Aku perkatakan pergi di dalam nama Tuhan Yesus Sudah agak tenang Tapi kira-kira setengah jam kemudian Saya dipanggil oleh dokter Pak silahkan masuk Pak Coba Bapak lihat kondisi istri Bapak Saya butuh tanda tangan Bapak Karena kalau Bapak tidak mau tanda tangan Saya tidak berani untuk melanjutkan operasi Saya masuk ke ruangan operasi Saya melihat istri saya Perutnya sudah dibelah Di situ saya melihat rahimnya itu lengket dengan usus besarnya Dan dokter mengatakan Risikonya apa? Pak saya tanya begitu Dokter mengatakan bahwa risikonya Usus besarnya harus dipotong Kemudian nanti dibuatkan saluran pembuangan Di sekitar perutnya Untuk dia bisa buang air besar Kemudian sebelum saya tanda tangan Saya minta waktu sebentar Saya tersungkur di hadapan Tuhan Bukan berlutut lagi Saya betul-betul tersungkur di hadapan Tuhan Saya menangis di hadapan Tuhan Tetapi tiba-tiba ada satu kekuatan Yang Tuhan berikan kepada saya Saya bisa tanda tangan Hati saya ada satu kentangan Saya percaya Tuhan, Engkau yang memegang tangan dokter-dokter itu Dan Engkau yang mengerjakan semuanya Aku percaya Istriku selamat Istriku selamat Kemudian saya keluar Satu setengah jam kemudian Dokter mengatakan bahwa Bapak ini hasil operasinya Secara umum Operasinya berjalan dengan lancar Terus saya tanya Kekurangannya apa dok? Kekurangannya cuma satu Istri Bapak kekurangan darah Dan itu mudah bisa diteranfusi Kemudian Saya melihat ada mertua saya Kakak ibar saya Adik ibar saya Adik-adik saya Mereka orang-orang yang Sebetulnya pada waktu itu Hatinya itu bukan Hati yang pemberani Mereka mudah takut Mudah khawatir Tetapi dalam kondisi seperti itu Saya yang melihat kondisi istri saya Saya harus bisa menenangkan Keluarga saya Orang tua saya Mertua saya Saya tidak tahu Ada satu kekuatan yang begitu besar Yang bisa membuat mereka menjadi tenang Saya jadi diingatkan tentang Peristiwa Waktu murid-murid Itu diserang dengan Angin ribut Dengan badai Tuhan mampu Meredakan Angin badai itu Dan saya juga mengalami Bagaimana Tuhan meredakan Angin badai yang pertama Ada di dalam diri saya Kemudian angin badai yang ada di dalam Hati daripada keluarga besar kami Dan setelah itu Tidak berhenti ternyata Tidak berhenti sampai di situ Selesai itu Istri saya dibawa ke ruang SU Dalam pengaruh obat bius Satu hal yang aneh Istri saya itu berbasar roh Dalam kondisi tidak sadar Dia berbasar roh Kemudian perawatnya juga mengatakan Ibu sakit ya ibu Ibu sakit ya Ibu sampai mengigo Saya mengatakan wadah perawatnya Ibu Istri saya tidak sakit Tetapi dia Sedang berdoa Dengan rohnya Dia gak tahu Tapi ya Saya gak mikir aja Pokoknya saya katakan itu Bahwa kondisi istri saya seperti itu Kemudian masuk ruang SU Kami menunggu semalaman Dan berdoa Semalam-malaman itu kebetulan Mata saya itu terbuka Untuk melihat dunia roh Dan Ternyata memang dunia roh itu adalah nyata Waktu itu saya melihat Di seluruh rumah sakit itu Ada Banyak penampakan Ada yang berbentuk siluet Ada yang transparan Ada yang nyata Tiga dimensi Bahkan di dekat ruang operasi Dimana istri saya Sempat dioperasi itu Ada sosok setinggi tiga meter Yang orang Jawa sebut Yaitu Gendruwo Itu nyata Tetapi saya percaya Bahwa ada perlindungan Tuhan yang ajaib Tetapi gak sampai Berhenti sampai disitu saja Saya melihat Waktu malam itu Di ruang ICU Saya melihat Ada seorang nenek-nenek tua Pakai kebaya kuno Berwarna hitam semua Nenek-nenek bongkok Badannya bungkok Dia seperti masuk ke pintu Tetapi bukan masuk ke pintu Tetapi nembus di dalam tembok Dan selang beberapa menit kemudian Di dalam ruang ICU Terdengar suara tangis Apa yang terjadi Ada satu orang meninggal Kemudian beberapa jam kemudian Satu lagi ada yang menangis Keluarganya Ada orang lagi yang meninggal Kemudian menjelang pagi Sekitar jam tujuh Ada lagi yang menangis Dengan meraung-raung Ternyata Orang yang sakit di sebelah istri saya Itu juga meninggal Satu hal Sebagai manusia Saya merasa jerih Tetapi saya percaya Ada perlindungan Tuhan yang ajaib Yang menyertai kami Kemudian saya masuk Menengok istri saya Setelah ada orang yang meninggal itu Saya tunggu kira-kira setengah jam Kemudian dokternya datang Melihat kondisi istri saya Dokter mengatakan Bapak Istri Bapak bisa dipendahkan Ke ruangan Kondisi masa kritisnya sudah lewat Dan setelah itu Kami melihat bahwa Recovery bagi istri saya Terjadi dengan cepat sekali Mungkin orang boleh mengatakan Roh kematian sedang menyerang kamu Tetapi Tuhan yang memberikan Roh hidup itu Mampu membawa kepada kita Kepada satu kemenangan Bahkan istri saya disembuhkan Hari ini dia lebih sehat Daripada waktu-waktu itu Dan kami melayani Tuhan Dan itu Sebagai satu sukacita Bahwa umur istri saya diperpanjang Untuk bisa Menyatakan kemuliaan Tuhan Dari apa yang kami alami Itu bisa kami simpulkan bahwa Tuhan adalah Allah yang bisa diandalkan Di dalam dia itu Kita mengalami satu pertolongan Yang terkadang kita merasa tidak mampu Tetapi Tuhan memberikan satu kemampuan Pada waktu kami harusnya kami tersungkur Kami harusnya kami tidak bisa melakukan apa-apa Kami diberi kemampuan untuk menguatkan orang lain Dari pengalaman-pengalaman kami Yang dahulunya kami mengalami Bahwa itu sesuatu yang berat Tetapi ini bisa menjadi berkat daripada orang lain Karena itu Saya akan membacakan firman Tuhan di Masmur 46 ayat yang kedua Allah itu Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan Sangat terbukti Hari-hari ini Orang boleh takut Dengan kondisi pandemi pada hari-hari ini Tetapi kita percaya Bahwa Allah kita Telah mengalahkan maut di atas kayu salib Dia telah menyelesaikan semuanya Dan dia sudah membuktikan Bahwa dia bangkit Bahkan dia naik ke surga Dan dia memberikan roh kudusnya kepada kita Karena itu kita percaya Bahwa hari-hari ini Kita tidak perlu takut Menghadapi pandemi ini Karena ada waktunya Tuhan akan membawa kita Kepada kemenangan demi kemenangan Mucijat demi mucijat Bahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Mari kita berdoa Bapak terima kasih Tuhan Terima kasih Dengan apa yang engkau kerjakan Di dalam kehidupan kami Kami percaya Tuhan Bahwa engkau adalah Tuhan yang setia Yang menyertai di dalam setiap kehidupan Daripada kami Warga kerajaan ini Tuhan Kami percaya Bersama dengan engkau Kami akan cakep menghadapi setiap perkara Kami akan cakep menghadapi Hal-hal yang berat Dan karena kami juga tahu Engkau berserta dengan kami Kalau Immanuel ada bersama dengan kami Kami percaya Kami akan melangkah Dari satu kemenangan Kepada kemenangan yang lain Dari satu mucijat Kepada mucijat yang lain Bahkan dari satu kemuliaan Kepada kemuliaan yang lain Bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kami Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Semua makota dunia Kanku letakkan Semua pujian manusia Tuhan Yesus memberkati Karena tak ada satupun yang dapat Gantikan Hanya kau yang gudus dan hanyakah terbesar Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak di semua Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak di semua Kau dekat dengan semua yang memanggilmu Betapa besar dan mulianya karyamu Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan Kini ku angkat tanganku dan ku bersorah Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak di semua Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak di semua Kau dekat dengan semua yang memanggilmu Betapa besar dan mulianya karyamu Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan Kini ku angkat tanganku dan ku bersorah Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak di semua Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak di semua 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 Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak di semua Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak di semua Terima kasih.